Hai teman-teman situ penggunaan itu pemburu ratakan ucina ini aduh malah saling mencari katanya tadi oh enggak mengapa misi tdn batu teh keruntuk boleh sarang ular dimana pula ular ular panjangnya 5 meter Masya Allah bareng ganti tolong nih la ilahallilah tapi cuman ini yang saya dapat bukan ulernya mah jangan-jangan ini Hai pulau ini keluar dulu kalau tinggal lihat ini sisi ini sisi ular ini mau digosok ini mau digosok dikosok lagi jadikan bermata cincin Hai seolah-olah kita sibuk ah yang boleh diri tegok sedikit saya serahkan untuk para kini toroses wah dekat juga ya sih om salim ini masuk ke lubang ular kumrah yang katanya itu panjangnya lima meter wah luar biasa sekali sangat berani tapi okelah kita akan coba gosok batu ini ya mudahan kita akan dapat hasil yang memuaskan ini dia bahan dan alat yang kita gunakan teman-teman ini ring yang kita pakai ring milik salim akan kita jadikan batu cincin di sini ada amplas-amplas amplas CC seribu amplas biru dan ini mata amplas yang akan kita coba pakai teman-teman kita akan coba ini baru kali ini kita pakai aplas jenis seperti ini kita akan lengketkan nanti di gerinda tangan dan ada nih tempat gosok pakai serbuk di tahap pengkilauan akhir ya oke langsung kita eksekusi dan jangan kita dapat hasil yang memuaskan nih coba kalian lihat bongkanya disini sudah muncul seperti sisik sisik ular dan jangan benar ini adalah jelmaan dari ular kobra lima meter teman-teman langkah awal yang tentu kita lakukan adalah mencari motif yang pas untuk membentuk bongkanya ini menjadi sebuah batu cincin teman-temanku kalau kita lihat sih sudah ada penampakan motif urat seperti sisik ular disini ya mudah-mudahan saja ini uratnya nggak akan hilang kalau kita gosok nanti ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita ukur ini sepertinya belum pas teman-teman jadi kita akan masuk langsung ke tahap pengamplasan dengan menggunakan mata amplas yang tadi saya tunjukkan kita coba pakai dulu ya mudahan bisa kalau nggak bisa nanti kita akan coba beralih ke ini mesin gerenda duduknya nah ini dia mata amplasnya teman-teman kita akan pasang di perindah tangan ini sebenarnya kita coba-coba saja dulu ya kalau hasilnya bagus ya kita mungkin akan sering-sering pakai tapi kalau enggak kita akan tetap pakai ini rendah duduknya selamat menikmati sepertinya kita harus berhenti memakai amplas ini teman-teman karena ternyata efeknya menggunakan amplas seperti ini bisa membuat batunya jadi hangus jadi kita akan tetap pakai gerenda duduk ya makin lebih efektif memang tadi itu saya sih sebenarnya cuma ingin coba-coba ini sebenarnya masukkan dari ada teman kita tapi ya ternyata hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke saya rasa sudah cukup kita beralih ke tahap pengamplasan gimana kita akan amplas ini masih di mesin gerenda duduk teman-teman di tahap pengamplasan awal ini kita bisa menggunakan amplas nomor BC 2000 oke saya rasa sudah cukup sekarang kita masuk ke tahap pengamplasan kedua biasanya kita kalau tahap pengamplasan kedua itu kita hanya dengan cara manual saja teman-teman ya Nah di sini tahap pengamplasan kedua kita menggunakan amplas berukuran CC 1000 ya kita akan gosok secara manual saja ya kalau ada yang bilang yang modern enggak apa-apa teman-teman ya yang penting kita menikmati menikmati dengan sini oke saya rasa ini sudah cukup kita masuk ke tahap pengamplasan akhir dan menggunakan amplas amplas ukuran 5000 ampas biru kita disini amplas basah juga tahap pengamplasan sudah selesai teman-teman kita akan masuk ke tahap akhir kita akan bikin tambah gemilau lagi dengan menggunakan serbuk kintan ya kita gosok di lantai atau kulit yang telah kita bubuhi serbuk kintan serbuk kintannya itu ada di sini selamat menikmati selamat menikmati nah inilah hasil olahan kita di episode kali ini teman-teman ku tadi saya mikirnya ini sisiknya ini bakal seperti bersisik ular karena kalau kita ungkap lagi olah-olah apakah benar atau tidak asal-masal dari batu ini yang katanya ditemukan oleh salim saat memasuki sarang ular kobra wow berani sekali ya ya dan malah menemukan batu ini jangan-jangan ini jerman ular kobra nya teman-teman ku ya tapi di luar itu semua setelah kita gosok batu ini alhamdulillah terdapat kita memiliki menemukan motif yang sangat indah dibatuh ini ya ini adalah jenis sepatu sisik naga lantai coklat meskipun uratnya enggak rapi bentuk ular tetapi dia cantik ini karena memiliki perpaduan motif yang mengapit oleh jadi mengapit pada batu ini tentu dimana ada uratnya urat hitam berlantai coklat dan ada juga disini dipadukan oleh gambar kalau kalian lihat disini gambarnya berwarna coklat muda di sini yang membuat batu ini menjadi kelihatan lebih sempurna motifnya ya Oke saya mitra saya semua ngundur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati